Halo Sobatomania, dimanapun berada Kali ini saya masih dari seputaran dealer DDS di Ponegoro dan Pasar Bersama Yamaha X-Max Dengan warna dari biru, hitam, ada putih dan merah Scooter 250cc yang dihargai mulai Rp 60,9 jutaan ini Sudah menggunakan teknologi yang ajik ya LED lampunya depan belakang, elektrik power socket juga ada Lampu hasar, smart key juga, dipension, speedometer digital Juga mesinnya pakai polga dan dihasil silinder ya Jadi sistem tempah sehingga lebih awet Dan Yamaha X-Max ini juga mendapatkan penghargaan dari Moto Plus Yaitu Best Buy Matic 50 hingga 80 jutaan dan Best Total Cost of Ownership Matic Premium Jadi ada dua penghargaan Sob Dan tentunya ada kabar juga dari Baikers ataupun blogger-blogger bahwa X-Max mungkin akan mendapatkan PS Live Entah tahun depan, tahun 2020 atau 2021 Dan banyak juga spekulan yang membilang fiturnya tidak akan kalah dengan Yamaha N-Max 155 Apakah benar atau tidak Atau mungkin fitur itu diharapkan oleh Baikers atau tidak Bisa dikomen Sob di kolom komentar nanti Bagaimana fitur yang diharapkan oleh Baikers tentang Scooter 250cc ini Kalau berdasarkan spesifikasi saat ini Yamaha X-Max 250 menggunakan mesin satu silinder SOHC 250cc dengan daya maksimum 16,8 kW Serta torsi 24,3 Nm Nah, ini mungkin kalau nanti benar keluar yang facelift Mungkin satu hal yang diupgrade mungkin di powernya ini ya Kemungkinan ya Belum pasti Dan X-Max saat ini memiliki berat 179 kg dan kapasitas tanki 13 liter Memiliki panjang 2185 mm Lebah 775 mm Serta tinggi 1465 mm ya Dengan windshield depannya juga Itu banyak kalangan yang Yang memberitakan ya bahwa Jika facelift X-Max 250 yang Terutama akan ada upgrade di shock tabung Yang belakang Juga mungkin akan ada SMG Smart Motor Generator Juga tentunya Upgrade di power Untuk mesinnya Bisa juga akan menggunakan Y-Connect juga Seperti N-Mac Terbaru nanti Yaitu Dimana speedometer nya terkoneksi dengan Android Sehingga bisa juga terkoneksi dengan HP Jika ada pesan atau email Ataupun kondisi Teri keadaan motor Itu sendiri Terlepas dari Rediksi Mungkin sobat ada harapan Seperti apa harusnya Yamaha X-Max Kalau di facelift nanti Silahkan berikan di kolom komentar ya Sob Terima kasih atas waktunya Sudah menonton video ini sampai habis Buat sobat yang baru pertama kali berkunjung Jangan lupa dukung dengan klik subscribe dan lonceng Tidak ada ruginya Men-subscribe channel ini Sob Hanya ada notifikasi seperti SMS biasa Mau ditonton boleh Tidak juga tidak apa-apa Salam Satu Aspa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya